Biografi Syengaliman Biografi Syengaliman, berdirinya sebuah negara atau daerah termasuk Nganjuk yang dikenal sebagai Bumi Anjuk Ladang, tentu tidak terlepas dari sejarah perjuangan masa lampau, para leluhur atau nenek moyang yang telah babat alas hingga tumbuh dan berkembang seperti sekarang ini. Pada saat para wisatawan yang akan menikmati indahnya air terjun Sedudo, di dekat pintu gerbang obyek wisata akan menjumpai lokasi makam yang disebut Makam Kiageng Ngaliman. Bagaimana sejarahnya? Berdasarkan data dan informasi yang direkam oleh tim penelusuran sejarah Ngaliman yang melibatkan berbagai narasumber baik yang berada di daerah Ngaliman antara lain. Mbah Irokarto, Sesepuh Masyarakat, Dersumarsono, Kades Meliman. Parmo, Mantan Kades Ngaliman, Suprapto, Mantan Kades Sidorejo, Imam Syafiq, Juru Kunci Makam, Sumarno, Kamituo, Sarni, Jogoboyo, maupun narasumber yang berada di luar daerah Ngaliman. Antara lain, Kiai Ahmad Suyuti, Metos, Kiai Haji Koliubi, Keringan, Kiai Haji Mohuseni Ilyas Karang Kedawang, Trawulan Mojokerto. Kiai Haji Mohuseni Ilyas ini merupakan salah satu keturanan Kiageng Ngaliman Gedong Kulon, maka tersusunlah tulisan seperti di bawah ini. Di desa Ngaliman terdapat dua makam yang sama-sama disebut Kiai Haji Ngaliman. Akan tetapi guna membedakan kedua makam tersebut maka digunakan sebutan Makam Gedong Kulon, Makam Gedong Wetan, Kiai Haji Ngaliman Gedong Kulon. Kiai Haji Ngaliman dimakamkan di desa Ngaliman Kecamatan Sawahan Plus 50, meter sebelah selatan balai desa Ngaliman. Beliau dimakamkan bersama-sama dengan para sahabat dan pengikutnya. Dalam satu kompleks, bangunan makam tersebut terdapat enam makam antara lain. Kiai Haji Ngaliman, Pengeran Pati, Pangeran Kembang Sore, Pangeran Tejoku Sumo, Pangeran Belumbang Segoro, Pangeran Sumendi. Menurut narasumber dari Ngaliman bahwa di pintu depan makam Kiai Haji Ngaliman terdapat gambar bintang, kinjeng, ketonggeng, burung dan bunga teratai. Gambar-gambar tersebut kemungkinan menunjukkan makna tersendiri, namun sampai saat ini penulis belum bisa mengungkapkannya. Kiai Haji Ngaliman berasal dari Solo, Jawa Tengah. Ketika Surakarta digempur oleh Belanda, maka oleh Nur Ngaliman yang pada waktu itu menjabat sebagai Senopati Keraton Surakarta dengan sebutan Senopati Suroyudo, Keraton Surakarta dikocor secara melingkar dengan air kendi. Akibat dari tindakan tersebut kendaraan pasukan Belanda lulu, waktu masuk keraton seperti masuk sarang angkrang, akhirnya beliau ditemui oleh Nabi Hidir agar menemui sanak saudaranya yang ada di Karang Kedawang, Proulan Mojokerto. Kiai Ngaliman masih keturunan Arab dan mempunyai anak sebanyak 21 orang. Keterangan ini diperoleh dari salah satu keturunan Kiai Haji Ngaliman yang bernama Kiai Haji Huseini Ilyas. Perang di Solo tersebut melibatkan kaum Cina yang dikenal dengan sebutan Perang Gianti pada sekitar tahun 1720 M. Sumber Kiai Haji Koliubi Silsilah Kiai Ngaliman menurut Kiai Haji Huseini Ilyas adalah Ronggo Warsito, Nur Fatah, Nur Ibrahim, Sheikh Yassin Surakarta, Nur Ngaliman, Senopati Suroyudo, Mushiyah, Ilyas, Kiai Haji Huseini Ilyas, Proulan Mojokerto. Perjalanan hidupnya Kiai Haji Koliubi tokoh ulama asal Kelurahan Mangundikaran itu berpendapat bahwa aktivitas yang dilakukan Kiai Ngaliman adalah untuk mempersiapkan perjuangan melawan Belanda dengan diadakan pelatihan fisik dan mental yang bertempat di Padepokan yang sampai saat ini disebut Sedepok dan di Sedudo yang letaknya di puncak Gunung Wilis. Perjuangan tersebut ditujukan guna memerangi pemerintah Belanda yang sedang ikut mengendalikan pemerintahan di Kasultanan Surakarta. Dasar pemikiran yang melatar belakangi hijrahnya Kiai Ngaliman dari Solo ke Nganjuk adalah karena Nganjuk merupakan wilayah Kasultanan. Mataram sehingga juga berguna untuk menghindari kecurigaan maka Kiai Ngaliman melatih prajuritnya menetap di daerah Nganjuk yang merupakan wilayah Kasultanan Mataram. Sehingga terjadilah kepercayaan bahwa siapa saja yang menyebut nama Kiai Ngaliman akan mati. Dimakan binatang buah sebab memang beliau dirahasiakan namanya agar supaya tidak diketahui oleh Kasultanan Solo. Dalam perjalanan waktu menurut cerita bahwa desa kuncir asal usulnya dari murid Kiai Ngaliman yang meninggal dalam perjalanan di tempat tersebut, dia adalah seorang Cina yang waktu itu Cina memakai rambut yang dikuncir, dikepang sehingga tempat meninggalnya murid Kiai Ngaliman tersebut disebut desa kuncir. Dari urayan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Kiai Ngaliman merupakan seorang Kiai yang mempunyai keahlian gembleng. Ulaka Nuragan Keprajuritan Bagi masyarakat Ngaliman, karomah yang dirasakan sampai saat ini adanya ketentraman dan kedamaian dalam kehidupannya. Mengingat Kiai Ngaliman yang mempunyai keahlian negembeleng ulaka Nuragan Keprajuritan maka banyak pusaka yang ditinggalkannya. Kiai Ngaliman masih mempunyai peninggalan berupa tanah di depan masyid Ngaliman sehingga oleh perangkat dusun waktu itu tanah tersebut dibangun sebuah tempat yang disebut dengan gedong pusaka dan peninggalan pusakanya Kiai Ngaliman ditempatkan di gedong pusaka tersebut. Sebenarnya pusaka Kiai Ngaliman cukup banyak tetapi ada yang dicuri orang sehingga yang ada di gedong pusaka saat ini hanya ada beberapa pusaka. terima kasih telah menonton!